Halo, selamat datang di channel Daryl Alderria. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan juga subscribe. Yang belum subscribe, pastikan subscribe. Biar saya semangat. Biar saya maklur. Biar bisa beli binatang lagi. Jadi, sempatan kali ini ada es. Hari ini tuh spesial banget gitu. Gua dapet paket dari Tetra Ford. Ini gua beli sendiri sih. Cuman gua dikirimin sama tetrapod.id. Thank you kosur ya. Udah ngirimin ini binatang ini. Jadi, Tetra Ford itu jual berbagai macam reptil dan binatang-binatang lainnya. Pokoknya mantem-mantem banget kalian cek ya. Dan gua juga sekarang jualan kopi. Ada kopi susu dan kopi hitam. Bagi kalian yang di Jakarta bisa beli kopinya di gua. Yaudah, sekarang masuk ke videonya. Jadi, nih dia paketnya. Kita langsung buka aja. Penasaran kan apaan dalamnya? Kita langsung buka dari Kosurya, Tetra Ford. Udah langganan gua beberapa kali beli disana. Chinese Water Dragon gua juga beli ya dari sana. Nih. Sip. Hih. Kayaknya Kosurya salah nih. Salah. Kayaknya salah nih Kosurya yang kerempuan. Gua kan mintanya yang... Cuman gua ketian dulu. Ketian dulu. Halo guys. Tadi salah yang pertama. Tapi langsung gua chat ke Kosurya. Langsung. Gak lama lagi. Hari ini juga. Langsung dateng. Jadi gua tuker. Tadi soalnya yang tadi yang pertama tuh salah. Soalnya gua langsung minta tuker sama Kosurya langsung dateng. Pokoknya recommended banget seller. Di Tetra Ford ID. Itu bagus banget. Kalau salah kirim bisa langsung dikirim hari itu juga. Free ongkir lagi tadi. Nih dia nih. Yang sebenarnya. Yang gua pengen. Ini masih kecil banget. Sampai kecil dari hari tadi. Nih. Tuh. Tentu nih. Ini adalah pegman frog. Yang albino patternless. Spotless. Atau dia cuma ada dua doang titik motifnya. Sisanya kuning. Ini termasuk jarang. Yang ini biasanya albino tuh banyak yang ada patternnya gitu. Nah. Pegman frog ini. Gua tuh udah pernah punya sebanyak tiga kali. Yang pertama tuh gua punya yang green. Yang kedua gua punya yang albino. Tapi yang banyak patternnya. Nah ini sekarang yang ketiga. Gua pengen melihara pegman frog lagi. Jadi pegman frog itu. Kenapa dibilangnya pegman frog? Karena dia isinya cuma mulut doang. Jadi mulutnya dia tuh gede banget. Apa aja dimakan sama dia yang bisa masuk ke mulutnya. Nah. Kenapa itu dibilang pegman? Karena dia makannya banyak banget. Dan mulut semua isinya. Gitu. Dia tuh makanannya itu kalau masih isi gini. Jangkrik. Kulit hongpong. Atau udang. Favoritnya udang sih. Udang beku gitu. Favoritnya dia. Oke. Langsung kita unboxing aja ya. Kita coba kita unboxing. Cil banget. Gua belum pernah punya pegman frog. Yang sekecil ini sih sebenernya. Sejujurnya. Gua seneng banget sih. Gua favorit. Apa? Gua bisa dibilang tuh gua suka banget sama pegman frog. Dan juga pixie frog. Atau yang biasa dikenal. Ini. Apa namanya? African bull frog. Nah. Ini dia pegman. Coba kita pegang sedikit. Sebenernya ya. Eh sorry. Kasian. Gak salah. Nah sebenernya ya. Amphibie. Kodok. Salamander. Atau yang lain. Itu dia kulit itu sangat sensitif. Jadi lebih baik. Jangan dipegang. Karena kulit dia itu. Dia memiliki pori-pori kulit yang bisa menyerap gitu loh. Jadi kalau misalnya tangan kalian kotor. Bahaya buat si kodok tersebut. Gitu. Oke. Langsung mungkin kita langsung set up aja kandangnya. Kita pindahin dulu dia. Si lucu. Lucu banget. Terus. Jangan. Eh. Ayo masuk dulu ya. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu ya. Aku mau set up kandangmu. Nih. Kita taruh semudul aja. Nah sekarang kita set up-nya pake. Ini dia. Kokopit. Kita buka. Bener-bener hari ini juga. Cuma beda sekitar sejam atau sejam dua jam. Langsung dikirimin yang requestan gue. Loh. Kok keluar deh. Eh. Kok dia keluar. Kok dia bisa keluar. Hah. Kok dia bisa keluar. Masuk dulu lah. Pandu. Langsung kita buka dulu ya. Kita atur. Dan Pac-Man Proc ini. Dia tuh suka yang lembab. Tanah yang lembab. Harus selalu lembab. Dan harus ada airnya. Di tempatnya dia. Ini. Cukup sepertinya. Kayak gini. Nih. Terus kita taruh ini. Ini sebenernya gue tadi pengen pake yang gini. Cuman ini kedaleman. Ntar dia langsung manjat. Keluar. Akhirnya gue pake yang bulat aja nih. Biar dia bisa. Hmm. Keluar. Ini sebenernya sementara pake disini. Kedepannya gue bakalan. Nikita yang. Apa terarium gitu. Yang pintunya dari depan. Kurang banyak. Ini sebenernya gak enak banget nih pake ini. Ini gak ada lagi. Topless-topless gitu. Ini miring-miring gini. Gara-gara bulet. Itu ada topless di luar. Mana? Ada di luar. Di luar. Ada. Tapi itu dalam gak? Enggak. Enggak ada ada. Coba. Gila. Luar sebelum mana bang? Luar sebelum mana? Loom shooting. Nih jadinya pake tutup topless. Kita siram-siram dulu deh. Bentar ya. Jadi pake tutup topless. Kita ratain. Kalau pacman frog ini. Dia tuh tipikal hewan yang diem nunggu mangsanya gitu. Jadi dia sukanya tuh cuman diem di suatu tempat. Nanti kalau ada bangsa yang dateng. Langsung baru dimakan. Gak usah tangan dulu. Dan pacman frog ini. Dia tuh bisa besar ya guys. Dia tuh bisa besar ukurannya. Dia tuh suka lembab. Jadi kita siram-siram juga yang suka-suka-suka. Nah. Udah. Sekarang kita unboxing aja. Dia kayaknya udah gak nyaman di dalam. Yuk kita bebasin dia disini. Lucu banget. Lucu banget ini. Yuk. Wuh. Wuh. Lucu banget. Lucu. Lucu banget ya guys. Gue suka. Ini kita. Ini kita. Ehm. Mossnya. Atau. Mossnya kita. Sebarin aja. Halo. Lucu banget. Tuh kan dia langsung gali kan. Ini sebenernya kanannya gedean buat dia. Karena dia gedeannya masih kecil banget. Lucu banget. Lucu. Lucu. Terpandangnya gue bakalan ganti. Kandangnya jadi lebih proper lagi lah. Lebih bagus lagi. Tuh kan. Dia langsung kayak yang empat gitu. Coba kita pegang ya. Tuh. Tuh dia. Pac-Man Proc. Biar kelihatan lebih terang. Lebih jelas. Tuh. Tuh guys. Ini dia. Baby. Baby Pac-Man Proc. Masih kecil banget. Sejempol. Dia masih makannya jangkrik dan ulet-ulet. Oke. Mungkin segitu aja ya. Episode kali ini Unboxing Pac-Man Proc. Dari Tetrapoot. Thank you Tetrapoot. Lucu banget Pac-Man-nya. Semoga awet. Sampai besar. Ntar kita update terus. Ke perkembangannya gimana. Oke. Pokoknya segitu aja. Dari gue. Jangan lupa subscribe. Like. Share. Comment video ini. Dan juga beli kopi kita ya. Add. Kopi Bang AJ. Dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Yang suka binatang. Kita bakalan masih banyak. Konten-konten binatang yang lainnya. Yuk. Kita enjoy aja ya. Enjoy. The Pac-Man Proc. Kasian dia. Tekil. Kena tanah. Lucu. Udah biarin. Jangan terlalu dipegang-pegang. Ntar dia stress. Tuh lagi gali-gali deh. Gali-gali. Pake. Baik. Tuh kan. Udah. Dia tuh emang gitu. Sit and wait predator. Istilahnya. Jadi dia diam. Dan menunggu. Sampai makanannya dateng. Tuh. Dateng. Udah. Hilang. Hilang. Emang dia kayak gitu. Emang tipikalnya kayak gitu. Sebenernya. Gak usah pake. Kokopit ini juga bisa. Pake. Air doang. Terus sama kayak ada batu. Gitu juga bisa. Dia tuh sebenernya suka juga di air. Suka berendam. Di air. Lah hilang beneran kan. Dah. Dah. Mana? Pac-mannya gak ada. Baru beli. Gak ada sekarang. Gak ada. Udah. Sudah. Sudah. Ini cuma tanahnya dulu. Gak tahu. Mana? Mana dia? Kemana dia? Kemana dia? Mana dia? Mana dia? Lucis. Gak.